Lantas bagaimana persiapan pelantikan 5 pimpinan DPRD Jakarta hari ini? Kita bergabung dengan jurnalis KompasTV, Grazia Adur. Grazia, selamat siang. Seperti apa persiapannya di sana yang bisa Anda informasikan pada kita? Mario dan juga saudara, persiapannya sudah cukup matang. Mengapa? Karena sudah memiliki surat keputusan Kementerian Dalam Negeri dan juga ada surat keputusan dari Partai Politik. Sehingga persiapannya untuk pelantikan dan sumpah janji kelima pimpinan DPRD kali ini sudah cukup matang. Karena sebelumnya ada isu beberapa waktu lalu sebetulnya pelantikan dan sumpah janji ini sempat dilakukan pada minggu lalu tetapi diundur karena ada beberapa persiapan yang belum matang salah satunya belum mengeluarkan adanya surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi kali ini sudah ada sehingga persiapannya sudah cukup matang. Nah pertanyaannya siapa saja yang nanti kemudian akan dilantik menjadi ketua dan wakil DPRD Provinsi DKI Jakarta Dari hasil rapat paripurna beberapa pekan lalu Ketua DPRD Sementara Ahmad Yani mengatakan bahwa sesuai dengan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa partai politik secara urutan meraih kursi terbanyak di DPRD Provinsi ini berhak mengisi kursi pimpinan. Maka dari hasil tersebut ada 5 partai politik yang memperoleh suara terbanyak diantaranya adalah PKS dengan 18 kursi, kemudian PDIP dengan 15 kursi, Partai Gerindra dengan 14 kursi, Nasdem 10 kursi dan juga Partai Golkar 10 kursi. Nah pertanyaannya siapa saja nama-namanya? Sebetulnya nama-nama ini sudah beredar di kalangan masyarakat dan juga sudah berdasarkan hasil putusan dari rapat paripurna beberapa waktu yang lalu Mario dan juga sodara. Untuk dari PKS, ini PKS memilih Koi Rudin sebagai Ketua DPRD, kemudian dari PDIP ada Imam Mahdia, dari Partai Gerindra ada Rani Maulani, dari Partai Nasdem ada Wibi Andrino, dan Partai Golkar ada Basri Basko. Nah alasannya mengapa kemudian ini PKS memilih Koi Rudin ini sebagai Ketua DPRD, ini karena memiliki pengalaman yang cukup banyak di bidang pendidikan dan juga partai politik. Kalau kita baca sedikit seperti apa, profil calon Ketua DPRD yang nanti akan dilantik, Koi Rudin, ia lahir pada 8 Juli 1966, lahir dari keluarga Betawi sodara. Dan kakeknya, dalam tanda kutik Haji Gatong, ini merupakan salah satu guru ngaji pertama di kawasan Muruya Ilir, Jakarta. Nah dari SD hingga pendidikan tinggi, ia selalu bersekolah di DKI Jakarta sodara. Dan tahun 1992 hingga tahun 2012, Koi Rudin memulai karirnya sebagai seorang guru dan juga dosen. Di tahun 2006, Koi Rudin ini pun aktif di partai politik dan ia memilih PKS sebagai karir di partai politiknya sodara. Dan ia menjabat sejumlah jabatan di PKS. Salah satunya adalah Ketua DPD Jakarta Selatan, kemudian menjadi Wakil Ketua DPW PKS di DKI Jakarta. Dengan berbagai pengalaman pendidikan dan juga pengalamannya menjabat di sejumlah jabatan di PKS, ini menimbulkan adanya, ini ingin menunjukkan sebuah komitmen dan pengaruhnya di sini sodara. Nah nanti kita akan tunggu seperti apa mekanismenya, karena nanti pelantikan akan dimulai setelah usai sholat Jom'at, ini sekitar pukul 2 siang. Nanti Ketua DPRD Sementara dari Ahmad Yani ini akan membacakan putusan Menteri Dalam Negeri, kemudian nanti langsung melantik kelima pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Mario. Ya grazie ya, kalau persiapannya sudah matang, nama pun sudah ada, ini mekanisme pelantikannya seperti apa yang bisa Anda informasikan pada kita? Singkat saja. Proses mekanismenya ini cukup singkat, Mario dan juga sodara. Nanti Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Sementara, yaitu Ahmad Yani, ini nanti akan menyampaikan putusan Menteri Dalam Negeri. Kemudian yang kedua, lima pimpinan ini langsung mengucapkan sumpah janji dan langsung dilantik. Ketika itu, nanti setelah dilantik, nanti Ketua DPRD Terpilih ini akan memberikan sambutan. Nanti setelah Khoirudin menyampaikan sambutan, ini nanti disusul oleh PJ Gubernur Heru Budi, ini akan menyampaikan sambutan berupa ucapan selamat kepada pimpinan DPRD Terpilih. Nah kabarnya, hari ini juga ada rencana calon Gubernur DKI Jakarta, Rituan Kamil dan juga wakilnya Suswono, ini akan mendatangi ke pelantikan acara tersebut. Tujuannya masih belum diketahui tujuannya seperti apa, tapi kalau dilihat ini ingin bersilah turami kepada para pimpinan DPRD yang ini nanti sudah dilantik. Nah ini sebagai bentuk untuk mengetahui seperti apa bentuk kerjasama ke depan ketika nanti sudah terpilih menjadi Gubernur mendatang. Seperti itu, Mario. Terima kasih, Grazia Adur, atas laporannya dari DPRD Jakarta. Selamat bertugas kembali.